Para Leader, masih bersama Leader Stock, Pak Naufal, Direktur BPJS Ketenagakerjaan yang sudah banyak inspirasinya kita dapat. Ada 72 persen milenial dan tentu ada sisanya yang tidak milenial. Pertanyaan saya, mensinkronkannya itu bagaimana Pak? Supaya kemudian yang tua merasa tidak dilangkai sama yang muda, yang muda juga tidak melihat yang tua itu ketinggalan zaman. Jadi gini, ini benar, para milenial itu biasanya ngeluh ke saya, ngeluh, Pak, bos saya atau atasan saya selagis, lambat, gaptek, dan lain-lain. Pokoknya keluhannya rata-rata seperti itu. Sehingga, apa namanya, obsoles lah. Itu dari sisi yang milenial. Nah, dari sisi yang non-milenial, seperti saya, Manula Niels, itu Pak Naufal, ini rekrutan Bapak ini, yang milenial ini kok kurang sopan misalnya. Tidak menghargai atasan dan lain-lain. Akhirnya saya jelaskan, keinginan dari yang non-milenial saya sampaikan ke yang milenial, yang keinginan milenial saya sampaikan ke, itu sederhananya seperti itu. Walaupun sebenarnya enggak sesederhan itu. Nah, saya bikin program-program, contohnya, contohnya Pak, tahun 2016, saya buat program itu yang saya sebut a cross generation. Cross generation. Nah, ini pentaseni, 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 karyawan, direksi, dan lain-lain, yang milenial, dia harus bisa misalnya menyanyikan, atau dance, atau apa, menyanyikan paling tiga lagu zaman dulu. Oke. 80, atau 70s, gitu kan, mereka, oh gini ya, ininya lagu-lagu dulu. Nah, yang karyawan non-milenial, saya minta belajar lagu atau budaya sekarang. Oh, begini ya, dari situ saja mereka akhirnya kemudian bisa berbaur. Dari hal itu, belum lagi dari teknologi yang lain. Misalnya, saya katakan, kamu dulu enggak kenal fax ya, mesin fax. Padahal dulu waktu saya kerja, itu andalan saya, apalagi pager dan lain-lain. Nah, itu saya coba jelaskan, oh sekarang lebih enak ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Terus, yang non-millenials itu, misalnya saya minta bikin grup untuk koordinasi dan lain-lain, dia itu lewat sini. Jadi, mau enggak mau teknologi gadget, dia harus menguasai. Jadi, misalnya, itu sederhananya seperti itu. Banyak hal yang kita lakukan supaya across generation ini bisa tercapai. Pak Reder, saya sudah tahu, di banyak perusahaan terjadi pertentangan antara milenial dengan yang non-millenial. Dan kita sudah mendapat pelajaran dari Pak Noval ini. Luar biasa, mungkin bisa dicontoh juga tadi. Yang muda-muda belajar lagu lama, seperti saya ini, termasuk yang tua ini, kadang susah memahami lagu baru. Anak saya ini nyonya apa? Oh, satu lagi yang saya bilang. Jangan kemudian, buat yang para non-millenial, bahwa milenial itu dianggap sebagai makhluk aneh yang datang dari planet. Nah, itu ya adik kita sendiri, anak kita sendiri, gitu kan. Jadi, enggak aneh lagi sebenarnya. Sebenarnya di rumah kita juga ketemu dengan anak kita. Di rumah ketemu, gitu loh. Jadi, itu anak-anak kita. Betul. Oke, Pak Noval, boleh tahu bagaimana support keluarga sehingga Pak Noval bisa mencapai karya yang luar biasa ini di BIPI? Iya. Jadi, memang saya harus sangat berterima kasih kepada keluarga saya. Saya didukung penuh, ya. Terutama oleh istri saya dan anak-anak saya, gitu kan. Bahwa, saya bilang kalau ke anak-anak saya, bahwa pekerjaan ayah ini adalah mengurus banyak orang, gitu kan. Kan, katakanlah dengan 6.000 karyawan di BPJS ini, punya 6.000 keinginan, 6.000 pendapat, 6.000 skill. Minimal itu, ya kan. Bisa saja lebih. Nah, oleh karena itu, istri dan anak-anak saya memahami benar tugas-tugas saya dan men-support. Nah, waktu anak-anak saya kecil, sering saya ajak ini, ke kantor. Ke kantor, gitu kan. Kelas 3 atau kelas 4 SD, gitu kan. Datang, terus sambil dia juga sibuk gambar segala macam, gitu ya. Dia melihat saya kerja. Nah, ketika pulang, dia lapor ke kakak, bilang ke kakaknya, Kak, ayah, kerjanya enak loh, katanya. Nulis-nulis, tanda tangan, terus rapat, balik lagi nulis-nulis. Dia nggak tahu kalau saya lagi nulis itu, lagi mau ngambil keputusan, gitu kan. Tetapi paling tidak, dia melihat bahwa saya itu, oh, bekerja. Terus, manggil banyak orang, ketemu, rapat, dan seterusnya. Dan buat dia itu ya, ayahnya itu bekerja seperti itu. Nah, saya juga membuat satu program, saya jelaskan sedikit tentang work-life balance. Jadi, family goes to office, di cabang-cabang. Jadi, kalau pas anak-anak liburan, atau di antar istri atau suaminya itu melihat karyawan kita bekerja, oh, mama, papa, atau istri saya, suami saya bekerjanya begini. Nah, itu juga salah satunya supaya, tadi yang Bapak bilang, keluarga itu mensupport pekerjaan kita. Family goes to office. Perlu dicontoh lagi. Jadi, keluarga perlu dibawa ke kantor ya. Dan ternyata keberhasilan di rumah tangga menentukan keberhasilan kantor ya. Dan apa dampaknya setelah mereka pada datang ke kantor? Artinya, ya mungkin ya, mohon maaf. Kadang-kadang kan mungkin ketika mamanya pulang, atau bapaknya pulang, itu kan suka masih terbawa stress di kantor, gitu. Oh, paham. Oh, ini seperti ini. Dan alhamdulillah, produktivitas terutama, paling tidak passion lah. Passion mereka bekerja itu berbeda, gitu kan. Mungkin biasanya, oh ini saya rutin dan seterusnya. Sekarang itu punya passion yang berbeda ketika keluarga itu ikut mendukung. Pak Nawal, boleh tahu siapa tokoh idola? Wah, kalau tokoh idola, banyak ya. Tapi tentu yang paling utama adalah Nabi Muhammad, ya. Pasti itu. Apa namanya, Suri Tola dan saya. Kalau kontek di Indonesia? Kontek di Indonesia. Saya masih kecil itu, suka baca biografi. Cuma yang waktu itu yang tersedia itu hanya, ya tadi itu, Nabi Muhammad dan Bung Karno. Nah, Bung Karno itu saya kagumi karena keberanian dia. Originalitas dia. Bagaimana juga kemudian dia benar-benar merebut hati rakyat. Tetapi kan kekiniannya, nah saya melihat, satu lagi. Ada tokoh idola saya, nggak apa-apa ya, banyak yang saya ada. Termasuk Pak Natsir. Pak Natsir, karena dulu saya pernah baca tulisannya. Iya, Pak Natsir, Bung Hakta. Nah, itu saya contoh apa? Kesederhanan dan kejujurannya. Dan mereka kan masih muda ketika menjadi Perdana Menteri Wakil Presiden, ya. Nah, itu kesederhanan dan kejujurannya. Tapi kalau yang kekinian ini, saya terus terang mengagumi Pak Tandri Abeng. Oke, Tandri Abeng. Pak Tandri Abeng, ketika saya kuliah, ya. Waktu itu ada berita, manajer satu miliar. Ini kok orang bisa punya gaji atau ditransfer satu miliar. Satu miliar itu kan besar, Pak. Ya, sekarang juga besar. Dulu apa lagi, gitu kan. Itu satu miliar. Terus saya, waktu itu saya masuk sekolah. Ini sekolahnya apa, Pak Tandri? Kerjanya bagaimana? Oh, ini MBA. Saya cari beasiswa, tuh. Keluar negeri, nggak dapat. Akhirnya, dapat. Bukannya ke Jepang dulu pernah dapat? Itu short cost, Pak, setelah itu. Nah, saya dapat di PPM, beasiswa. Itu ada dulu program Wijawi atau manajemen MBA untuk fresh graduate. Itu kan di tes dan seterusnya saya dapat. Oh, ini sekolahnya Pak Tandri. Memang mahal waktu itu sekolah MBA. Nah, alhamdulillah saya lulus dari situ. Nah, tadi yang saya ceritakan, akhirnya saya bekerja di Wika dan seterusnya. Nah, itu Pak Tandri. Sampai hari ini, saya cerita sedikit. Suatu ketika, saya ditugasin oleh Kementerian BUM yang jadi moderator. Ketika menjadi moderator, salah satu pembicara, saya kemudian selesai tugas saya. Nah, untuk sesi berikutnya, moderatornya ternyata berhalangan hadir. Jadi moderator lagi? Saya diminta, oh ya sudah, nggak apa-apa. Mumpung saya juga ada waktu. Siapa pembicaranya? Pak Tandri Ambeng, Pak. Loh, ini... Berinding gitu. Iya, saya langsung, ya Allah, ini kok saya ingin sekali ketemu beliau waktu itu ya. Udah beberapa tahun lalu waktu itu. Terus, saya jelaskan di situ. Wah, Pak Tandri juga kaget juga. Oh, jadi Mas Noval memang pingin sekali gitu ketemu. Akhirnya, saya ngobrol dan nanti setelah selesai tugas, nanti bisa ngajar di tempat saya ya. Karena pada itu kehormatan buat saya. Kan Pak Tandri punya perguruan tinggi ya, punya sekolah. Nah, itu akhirnya ya sampai sekarang hubungan saya baik, suka WA, suka ketemu di forum-forum ya dengan Pak Tandri Ambeng. Yang dulu saya nggak sangka, apa namanya, semacat, apa ya, bertemu, bisa bertemu beliau. Ya, guru bisnis saya mengatakan, kamu akan menjadi orang-orang yang seperti kamu tokohkan. Di tokohkannya Nabi Muhammad, pasti ini spiritualis ya. Ada Bung Hatta, Nasir, pasti juga nasionalis nih, mikirin-mikir. Dan ada Pak Tandri Ambeng, pakar manajemen. Wajarlah kalau kemudian beliau banyak menyapet penghargaan. Karena gabungan antara spiritualis, nasionalis, juga manajerialis, ya. Luar biasa. Pak Noval, terakhir bisakah memberikan pesan-pesan penting buat para leader penonton kita ini? Baik, untuk para leaders ya, pesan penting saya, dan ini juga saya, ini kan kebawahan saya dan SDM di tempat saya bekerja. Untuk para leaders ya, yang pertama tentu kita tidak harus puas ya, dengan target-target yang kita tentukan. Yang dirumuskan dalam KPI. Nah itu, kita harus beyond atau melampaui itu, yaitu dengan berprestasi. Tetapi buat kita sebagai leaders, tentu tidak hanya cukup berprestasi. Lebih atau melampaui lagi adalah dengan menginspirasi. Jadi Pak, kalau kita sudah bisa menginspirasi, yang tadi bilang, yang Bapak bilang tadi, penghargaan-penghargaan itu akan datang sendirinya. Ketika kita berinspirasi. Dan yang terakhir, ketika para leader sudah bisa menginspirasi, insya Allah akan meninggalkan legasi. Tentu legasi yang baik. Luar biasa. Jadi, kalau saya rangkum dari pembicaraan hari ini, ternyata terobosan ya, untuk menghidupkan perusahaan, apalagi ada generasi milenial dan kemudian generasi yang non-milenial, mereka harus disatukan. Dan ternyata juga perlu melibatkan keluarga, supaya keluarga itu tahu kegiatan kita sebagai seorang profesional. Jangan lupa, prestasinya oke, enggak cukup prestasi tadi apa, harus menginspirasi dan kalau itu terjadi Anda akan meninggalkan legasi. Dan kalau itu terjadi, kita akan dikenang di semesta ini, meninggalkan yang layak untuk ditinggalkan. Ingat, Buya Hamka pernah mengatakan, kalau hidup hanya sekedar hidup, kerah di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Dan insya Allah, kalau kita meninggalkan prestasi, kemudian menginspirasi dan meninggalkan legasi, kita tidak termasuk kerah dan kerbau. Leader, semoga menginspirasi dan ilmu yang tadi disampaikan Pak Noval, boleh diterapkan di perusahaan mereka ya. Silahkan. Siapa tahu kemudian perusahaan juga tumbuh melesat. Terima kasih, sampai ketemu di Leader Stock berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Luar biasa. Terima kasih, Pak.